ini adalah video tutorial dan tips bagaimana caranya pohon sawo berbuah lebat ini kita saksikan beberapa calon bunga buah ini masih berupa bunga bunga ini awal mulanya kalau kita ingin memiliki buah sawo yang seperti ini kita harus memberikan banyak nutrisi yaitu kita memberikan pupuk kandang juga memberikan pupuk kimia seperti NPK dengan dosis yang tepat dan kita bisa menambahkan dengan jad pengatur tumbuh yang disebutkan JPT nah tapi dengan dosis yang jangan berlebihan hanya sekali saja ini contoh pohon sawo yang sudah memiliki bunga dan memiliki juga calon buah yang sudah sebesar klereng ini contohnya lagi nah tapi ini ada yang sedang terkenal ama tapi alhamdulillah sudah disemrot pakai sate sidah hanya sudah aman untuk sawo yang sudah berumur 10 tahun ini kita butuh perawatan khusus nah dimana sawo ini jangan terlalu disemrot pakai sate sidah supaya hama-hama pemusuh alam seperti ini laba-laba ini masih hidup karena laba-laba itu adalah musuh alami dari ulat, ulat gerayak yang menyerang daun-daun dari tuan sawo itu tahap penyemrotannya juga harus kita perhatikan nih contohnya ini ada beberapa jenis buah ada tiga ada berapa biji ada tiga ya dan jumlah buah yang bagus itu satu tangkai kecil cabang itu hanya terdiri dari 3 sampai 6 calon buah kalau lebih dari itu lebih baik kita kurangi saja nah ini beberapa tangkai yang lain nah ini jadi dua ini kalau dua ini malapak sudah ada yang rontok satu itu mungkin karena kekurangan unsur kalium jadi kita bisa menamakan KCL yang memiliki unsur kalium dan klorida nah hasil ini bagus untuk supaya bunga-bunga dan talon buah ini ini tidak gampang gugur bila terkena hujan nah ini buktinya dan masih terlihat hijau karena ada dalam pupuk NPK itu juga di terdapat unsur nitrogen nitrogen itu untuk membuat tanaman sawo itu terlihat hijau dan memiliki pertumbuhan generatif atau pertumbuhan tumbuh batang dan akar dan bunganya bagus gitu kalau nah ini ada lagi contoh buah ini bagus ini tidak ada serangan ular karena memang penyemprotannya tidak terlalu banyak nah bagus ini nah ini juga daunnya tidak terlalu banyak karena penyemprotan itu ya jangan lebih jam 9 pagi karena waktu itu apa ya stomata daunnya itu masih terbuka porpor daunnya nah ini adalah tanaman sebagai pendamping jadi kalau tanaman tidak ada ini tidak bisa hidup dengan bagus nah ini semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita yang suka berkebun terimakasih terimakasih terimakasih